Intro Satu hari jelang Hari Raya Dolfitri, petugas gabungan polisi di Suhub dan Satpol PP terus menggelar razia PSBB di post checkpoint Tugutani, Menteng, Jakarta Pusat pagi tadi. Satu persatu kendaraan baik roda 2 maupun 4 yang melintas dari arah Menteng menuju Monas di pantau petugas. Meskipun telah memasuki tahap ketiga pembatasan sosial berskala besar, namun pada kenyataannya masih banyak pengendara yang melanggar mulai dari duduk bersebelahan di jok depan hingga tidak mengenakan masker. Ini dipakai maksudnya agak diturunin sedikit aja tadi. Abis dari alfa diturunin sedikit terus lupa dinaikin lagi. Meskipun telah jelas melakukan pelanggaran, namun petugas hanya memberikan sanksi berupa teguran tertulis saja. Padahal sesuai dengan pergub nomor 41 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19, para pelanggar seharusnya dapat dikenakan sanksi sosial hingga denda sebesar 250 ribu rupiah. Sebuah video serbuan warga ke sebuah pusat perbelanjaan Rangkas Bitung Indah Plaza di Rangkas Bitung, Lebak, Banten viral di media sosial. Video perdurasi 43 detik tersebut menggambarkan serbuan warga yang sebelumnya sudah tidak sabar ingin berbelanja ke tempat pusat perbelanjaan tersebut. Sangat disayangkan, baik keluarga dan pihak mal terlihat mengabaikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Seorang petugas keamanan yang membuka pintu mal ini tak mampu membendung serbuan kunjungan warga, apalagi melakukan pengecekan suhu tubuh satu persatu para penunjung. Warga mengabaikan imbauan pemerintah terkait physical distancing dan berdiam diri di rumah selama pandemi virus corona. Gemah takbir terdengar berpemandang hari ini di Masjid Surau Baru, Kampung Binuang, Kecamatan Pau, Kota Padang. Ratusan jemaah tarekat Naksabandia di Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat hari ini sudah melaksanakan sholat idul fitri setelah sebelumnya melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari. Pendetapan jatuhnya satu syawal 1441 hijriyah pada hari ini dilakukan berdasarkan kalender jemaah tarekat Naksabandia, Hisak Munjid, atau penghitungan berdasarkan jatuhnya Ramadan dan idul fitri pada tahun lalu. Metode penghitungan ini pun sudah diakini secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Puluhan warga Saiabung, Asahan, Sumatera Utara ini berbondong-bondong mendatangi kantor Balai Desa Saiabung. Kedatangan warga yang didominasi ibu-ibu ini adalah bentuk protes kepada kepala desa yang dinilai tidak adil terkait pembagian Bansos. Warga kesal karena nama mereka tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial dari kemensos senilai 600 ribu rupiah. Kekesalan mereka semakin menjadi saat kepala desa tidak dapat menemui warga untuk mengklarifikasi sumber data. Warga pun akhirnya menyegel kantor desa. Jika tidak ada klarifikasi dari pemerintah daerah dan desa, warga mengancam akan kembali mendatangi kantor desa dan menggelar unjuk rasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.